It has been an increase of almost 250% So, this is a very optimistic scenario And hopefully by the end of 2025, we can achieve our target We have seen profiliferation of fake news Rising tension and polarisation Selalu menarik melihat gaya bicara para politisi dan pejabat di Indonesia Terlebih ketika ia berpidato di luar negeri memakai bahasa Inggris Sebab hal ini menyeratkan sosok dan kepribadiannya dalam menarik simpati publik Kemampuan retorika yang baik tentu saja harus dimiliki oleh pejabat publik Dan memang disadari bahwa hal ini penting untuk menaikkan kredibilitas dan citra politik di mata masyarakat dan dunia Nah siapa saja tokoh politik yang memiliki gaya bicara khas di tanah air? Berikut ini 10 gaya bicara politikus dan pejabat Indonesia di luar negeri Prabowo Subianto Kita mulai dari presiden terpilih Prabowo Subianto Kamu pasti tahu dong bahwa saat ini Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia Yang juga telah diberi gelar Jenderal Kehormatan Bintang 4 oleh Presiden Jokowi Atas dididikasi dan kontribusinya di bidang militer dan pertahanan Indonesia Kamu juga pasti sudah sering melihat Pak Prabowo bicara di muka umum dengan gayanya yang tegas dan lantang Di samping itu, ia juga dinilai sebagai pemimpin yang selalu bicara apa adanya Nah berikut ini gaya bicara Pak Prabowo dalam bahasa Inggris Kalau menanggapi pertanyaan dari perwakilan Jerman di International Institute for Strategic Studies di Singapura pada Juni 2023 lalu Gimana guys, tak ada bedanya kan kalau Pak Prabowo bicara dalam bahasa Inggris tetap tegas plus tak gentar Pemimpin andalan lah ya Agus Harimurti Yudhoyono Lain orang maka lain gaya bertutur Nah selanjutnya kita lihat gaya bicara Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Partai Demokrat yang kini dipercaya menjabat sebagai Menteri ATR Sekaligus Kepala BPN di Kabinet Indonesia Maju era Presiden Jokowi Nah kalau hadir sebagai pembicara di World Bank Land Conference 2024 pada 13 Mei 2020 lalu AHY membuat hadirin terkesan dengan penyampaiannya dalam bahasa Inggris Soal reformasi agraria di era Presiden Jokowi Nah berikut cuplikan videonya Tenang, berwibawa, dan selalu terlihat tersenyum adalah aspek yang selalu melekat pada diri AHY Kala bicara di depan publik Sepakat dengan miminkan guys? Komen di bawah ya Berikutnya ada gaya bicara Ganjar Pranowo Capres 03 di Pilpres 2024 lalu ini Bukanlah sosok pemimpin yang asing tampil bicara di muka umum Kamu pasti sudah tahu gimana gaya bicaranya Nah Ganjar membuktikan kemampuannya dalam bahasa Inggris Kala dirinya berbincang bersama Duta Besar Austria Johannes Peterlich Saat masih menjabat gubernur Jawa Tengah Berikut cuplikan videonya Selalu tersenyum dan tampak santai Kala bicara adalah hal yang lekat pada diri Pak Ganjar Hmm, sepakat kan? Joko Widodo Tak afdol jika tak ngebahas gaya bicara Presiden Joko Widodo Bisa dibilang karir politik Pak Jokowi di tanah air cukup mentereng Dari wali kota, gubernur hingga presiden Ia peroleh dengan memakai gaya bicara yang dipandang natural dan orisinal Tak ada kesan dibuat-buat Ia sangat tenang dalam melontarkan kata demi kata Namun banyak lawan politiknya mencibir kemampuan bahasa Inggris Pak Jokowi Yang dianggap tak mumpuni Nah berikut ini cuplikan pidato Pak Jokowi saat menghadiri Echo Spirit Week 2023 di Singapura Gimana guys, Pak Jokowi sebetulnya merefleksikan kebanyakan orang Indonesia kan? Pronunciasinya memang tak canggih Bisa disebut Indonesia Inggris dengan logat Jawa lah ya Tapi sebagai pemimpin, ia otentik dan cukup disegani di dunia Anis Baswedan Next ada nama Anis Baswedan Pandai retorika atau memiliki public speaking yang baik Adalah hal yang kental dimiliki oleh Anis Baswedan Mantan gubernur DKI Jakarta dan Capres 01 di Pilpres 2012 lalu ini Selalu membuat pendengarnya terpukau dengan kemampuan retorikanya Pilihan diksinya saat memamparkan gagasan membuat pendengarnya kagum Nah berikut ini momen di mana Anis berbagi gagasan soal ASEAN di Oxford University Hmm, kemampuan bahasa Inggris Anis tak usah diragukan lagi ya Mana nih suara pendukung setia Anis? Gimana? Masih optimis Anis bakal terpilih lagi di Pilgub DKI Jakarta mendatang? Kamu inti bawah dong Ridwan Kamil Sosok berkacamata yang satu ini juga memiliki gaya bicara yang khas Sudah pada tau lah ya bahwa Ridwan Kamil adalah mantan wali kota Bandung Dan mantan gubernur Jawa Barat yang cukup berprestasi di mata para warga Nah politisi Kulkar ini juga cukup populer sebagai arsitek untuk bangunan masjid-masjid khas di Indonesia Di samping itu Kang Emil juga sering tampil sebagai aktor di beberapa film Tanah Air Berikut ini cuplikan gaya bicara Kang Emil Tak menggebu-gebu seperti pejabat lainnya Kang Emil selalu tampil tenang, jelas, dan berwibawa khususnya kalau menjawab pertanyaan wartawet Nilai plusnya, dia kerap tersenyum kalau bicara di depan publik Ini juga bagian dari citra politik lah ya Gibran Raka Buming Raka Selanjutnya ada sosok Gibran Raka Buming Raka Saat bicara di depan awak media, kerap kali membuat wartawan tertawa Pasalnya ia seolah-olah ngelawak dalam respon pertanyaan wartawan dengan jawabannya yang irit dan coplas-coplos Nah nama Gibran makin populer setelah ia memenangkan Pilpres 2024 sebagai wapres terpilih Soal populer, karena anak presiden, nama Gibran sebenarnya sudah jauh lebih dulu dikenal halaya Nah jabatan yang masih diambang Gibran saat ini adalah wali kota Solo Gaya bicaranya dalam berpidato memakai bahasa Inggris bisa dilihat dari coplikan video berikut Satu hal yang autentik dari Gibran, walaupun berbahasa Inggris, aksen ke daerahannya tak pernah pudar ya guys Basuki Cahaya Purnama Selanjutnya ada nama Basuki Cahaya Purnama atau yang akrab dikenal dengan nama Ahok Saat menjabat gubernur DKI Jakarta, Ahok dikenal sebagai pemimpin yang tidak menggunakan bahasa yang rumit untuk memaparkan program-programnya Dia dikenal meledak-ledak, spontan, terang-terangan, tetapi apa adanya kalau bicara di depan publik Bahkan bisa dibilang Ahok tidak berbahasa yang normatif dan elitis seperti umumnya politisi Berikut ini gaya bicara Ahok yang umum kita lihat walau ia memakai bahasa Inggris Nah satu lagi nih guys, suara seraknya dalam berbicara juga menjadi salah satu ciri khas yang dimiliki Ahok Hmm top lah ya Sosok perempuan satu ini juga cukup khas dalam perbicara Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah satu dari sedikit perempuan yang sangat menginspirasi generasi muda Dia orang pertama dari Indonesia yang pernah menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia Jadi sudah kebayang kemampuan yang top markotop di bidang ekonomi dan keuangan Nah soal gaya bicara Ibu Sri Mulyani bisa dilihat dari cuplikan berikut ini Sudah paham banget lah ya bahwa bahasa Inggris Ibu Menteri ini cukup baik Dalam berkomunikasi selama ini ia memang cukup serius Perlu pertimbangan kalau melontarkan kata-kata dan menjaga wibawa Hal itu pula lah yang menunjukkan kecerdasannya Emang beliau bukan kader partai dan politisi ya guys? Puan Maharani Terakhir ada sosok Puan Maharani Ketua DPR RI ini adalah anak dari Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri Dan cucu Presiden pertama Indonesia Soekarno Kipra politiknya di Indonesia bisa dibilang cukup mentereng Sebab ia berada dalam lingkungan keluarga politisi dan memiliki privilege Mungkin Puan lah termasuk politisi yang memiliki gaya bicara yang biasa-biasa saja Bahkan saat ia menyampaikan pidato pada Parliamentary Union General Assembly ke-143 di Madrid Spaniel tahun 2021 Ia kesulitan melafalkan kata dalam bahasa Inggris Berikut cuplikan pidatonya Bayangin aja nih guys udah ngeliat teks masih kesulitan Gimana kalau nggak ngeliat? Wajar banget lah ya jika selama ini warganya teragu dengan kemampuan retorikanya jika tidak melihat teks Nah diantara nama-nama yang mimin sebut Siapa nih yang paling khas dan autentik kalau bicara di depan publik? Comment di bawah ya Thank you blood lovers Terima kasih telah menonton